Sementara itu pemirsa, sejumlah warga kawasan rawa bangun Jakarta Timur mengaku tak sabar dengan adanya pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrum menuju Mangkarai. Masyarakat mengatakan dengan adanya LRT Fase 1B ini nantinya mobilisasi mereka akan lebih mudah dan efisien. Groundbreaking LRT Fase 1B yang dilakukan pada 30 Oktober lalu menjadi pertanda mulai dibangunnya proyek LRT Rute Velodrum menuju Mangkarai yang memiliki panjang jalur 6,4 km. Nantinya akan terdapat 5 stasiun dalam rute Velodrum menuju Mangkarai yakni Stasiun Pemudah, Stasiun BPKP Pramuka, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Mangkarai. Sejumlah masyarakat pun mengaku sangat antusias dengan adanya LRT Fase 1B ini. Ini suatu terbuasan yang bagus ya. Kebetulan kantor saya itu pas di bawah Stasiun Boulevard Utara. Kebetulan saya juga dari Bogor, dari KRL, biasanya langsung dari naik busway kemudian nyambung ke Stasiun Velodrum ini. Jadi ketika nanti Velodrum itu sudah nyambung ke Mangkarai sudah sangat bagus sekali. Ya sangat memudahkan sekali lah untuk warga Jakarta ya. Ya terutama untuk daerah Rawamangun sudah bisa langsung ke daerah Mangkarai. Yang sebelumnya belum bisa ya. Mengurangi kemacatan di Jakarta ini kan tahun sendiri kan, di mana-mana macet. Mungkin adanya LRT ini memudahkan untuk terpustasi. Lain lewat jarak, lewat lewat atas juga. Jadi sangat bagus memudahkan. Selain itu, menurut warga sekitar, nantinya perjalanan mereka akan lebih mudah dan nyaman dalam menempuh perjalanan maupun aktivitas mereka. Adanya LRT, fase 1B ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi secara signifikan. Dari Jakarta, Wita Huta Galung, Sebastian Pascal, Nusantara TV melaporkan.